Intro 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 Hi babku, welcome back to my youtube channel Balik lagi bersama aku Fiska Di video kali ini aku bakal nge-review produk-produk Satu doang, produk-produk Menuh api Produk baby cushion yang Sebenernya mungkin ini udah lama banget Tapi aku baru penasaran gitu Lanjut, jadi ini Salah satu produk baby cushion yang Udah lama tapi aku penasarannya Baru aja gitu, aku mau tau Seberapa bagusnya produk ini Seberapa Banyak yang bilang produk ini bagus ya Banyak juga yang bilang produk ini Nggak bagus Penasaran gitu Aku tuh aku penasaran Jadi Yaudah jadi bunuh Penjadiannya Mohon maaf nih ya So, sebelum lanjut ke videonya Klik dulu tombol subscribe di bawah ini Dan nyalain notifikasinya Sudah Like juga videonya Biar aku semangat terus bikin videonya Walaupun Youtube kayaknya udah kalah sama tiktok Jadi iya Ya sudah lu Ini yang aku mau review adalah La Tulip Cosmetic Dia varian glow series Sebenernya ada satu set gitu Ada primernya Ada baby cushionnya Dan satu lagi ada setting spraynya Kalau nggak salah Nah disini yang aku punya Adalah si baby cushion aja Nah ini dari kotaknya Kotaknya itu warna bronzy Bronzy gitu Menarik banget Dan elegan banget Yang pastinya Lucu banget Sumpah Terus disini juga Dia hollow gitu Glownya tuh kayak hollow gitu loh Tulisannya Untuk bagian belakang Ini ada claimnya Aku nggak bisa tunjukin Karena disininya udah Sobek-sobek gitu Oke yang penting kan bukan kotaknya Tapi isinya Jadi sebenernya Ada tiga shade yang aku tahu Yang pertama ada Pourseline Terus ada Pearl Yang ketiga ada Topaz Nah tiga-tiganya ini Katanya masih warna-warna kulit Indonesia Nih untuk packaging dalamnya Dia bulat aja kayak gini Lucu banget Dan dia lebih tipis Daripada cushion kebanyakan Biasanya kalo cushion kebanyakan tuh agak tinggi gitu Agak gede Nah ini untuk packagingnya Lucu banget Dia hollow-holo gitu Coba liat Di bagian belakangnya Ini ada shadenya Terus ada Isinya ada 12 gram Beb Dia lucu banget gitu puffnya Warna-nya pink gitu Terus di belakangnya hitam Untuk kacanya Disini sebenernya ada penutupnya Jadi udah aku compot penutupnya Terus Di bagian sini Itu ada penutupnya Sekarang kita buka Ini ada silknya Jadi otomatis higienis banget ya Kalo dibuka Sudah tercium aroma-aroma yang agak strong gak? Bahunya Baunya Jujur aku sangat sensitif sama bau Ah Shopee Jadi baunya tuh emang Nyegerak banget di hidung gitu Aku gak ngerti baunya apa Cuman baunya tuh kayak bau Bau bedak yang Bau bedak jadul banget gitu Dan kayak bau obat Ini aku swatch dulu Oke jadi kalo kita tap gini Dia udah berhasil sampe Bagian bawahnya Karena saking tipisnya Kalo di tangan aku tuh kayaknya Cocok-cocok aja Cuman aku ngeliat dia kayak agak kuning Tapi agak orange-orange gitu ya Kalo aku liat di kaca tuh kayak agak Ada warna-warna orange gitu Kita cobain aja lampung di muka Jadi aku coba sebelah dulu ya Ini kita pake puffnya aja Oke dia tuh Satu kali tap gitu Dia udah nyerap produk banyak Untuk sponsnya By the way kulit aku ini kering ya Beb Oke Jadi kemarin aku tuh udah nyoba sekali Dan warnanya tuh kuning banget di aku Oke Beb ini yang sebelah sini Sebelum aku pakein Yang sebelah sini udah aku pake Oke dia lumayan menutup ya Sama dosa-dosa aku Oke jadi menurut aku ini coveragenya Medium aja sih Ini yang aku pakein sebelahnya Ini banyak banget dosa-dosanya nih Kalian liat sendiri tuh Dia nutup dong Oke Oke dia nutup Bagus sih Beb sebenernya ini Oke Aku suka Oke ini hasilnya Setelah aku pake cushionnya Sorry aku lupa saking excitednya Mau ngasih tau sama kalian Dan nyobain cushionnya gimana Oke untuk lampnya Disini aku bacain Beb cushion ini katanya diaplikasikan Sangat ringan di kulit Dan daya tutup dapat membantu Menyamarkan woda dan ketidaksempurnaan Pada kulit Iya sih jujur ini Menurut aku di aku bagus banget Hasilnya Katanya dia juga ngeklaim Produk ini tahan lama Sudah ada moisturizer nya juga Serta ada UP filter nya Ini ada SPF nya 50 Dan juga mengandung soft focus effect powder Untuk menyamarkan penampilan kerutan di wajah Sehingga memberikan hasil tata rias wajah Yang tampak halus dan cerah bercahaya Warna kulit aku itu kuning langsat Dan kulit aku itu cenderung kering Beb Cuman yang aku heran Padahal kan tadi kalo dibuka tuh Baunya pas di tap di muka tuh Baunya kayak ada bau yang serem banget Tapi setelah kayak Sambil dipakein gitu Ilang gitu loh Beb baunya Gak ganggu ternyata baunya Aku kira bakal kayak ganggu banget baunya Enggak ternyata Terus ini dia beneran bisa bikin Muka aku se-glowing ini Jadi finish nya itu menurut aku dewy Tapi dewy Tapi dia gak becek yang dewy Yang becek banget gitu Enggak Dia hasilnya kayak dewy Glowing gitu Bagus Sumpah Ini sebagus ini Produk lokal Oke baby cushion ini gak membuat Apa sih kayak Muka aku Bertekstur gitu Sama sekali enggak Jadi kayak Alus aja gitu Aku gak perlu pake concealer lagi Buat nutupin bekas jerawat yang disini Jadi ya So kita lanjut aja Aku bakal balik lagi setelah aku pake makeup ya Oke baby Sekarang ini aku udah balik lagi Jadi ini aku udah Makeup-an juga Udah Aduh Seri banget ini rambut aku abis aku potong Potong Aku potong Soalnya rusak banget rambutnya Jadi mau gak mau aku mesti potong bawahnya Biar lebih Lebih bagus gitu tumbuhnya Oke sekarang ini hasilnya Setelah aku pake makeupnya Jujur Aku Shock Dan ini bagus banget Hasilnya pake baby cushion ini Kemarin Pas aku Ke Ancol sama adik aku pake ini Itu beneran kuning banget Mungkin karena sekarang Warna kulit aku lebih gelap Karena berenang mulu Jadi Ya dia Cocok gitu Masuk sama warna kulit aku Ih suka dong sebagus ini hasilnya Coba liat Tuh Ini bagus banget Hasilnya parah Tuh dia beneran Kayak glowing gitu loh beb Glowing itu kayak Dari dalem gitu Sumpah bagus banget Hei kamu lah tulip Sepertinya kamu jadi Cushion popolit aku ya Aku kira warnanya tuh bakal jadi Kayak abu-abu Setelah ditimpa-timpa gitu Ternyata enggak Soalnya kemarin itu Kalau kemarin kancol itu Aku timpa lagi Sama foundation yang Sama Warnanya agak lebih gelap Jadi kayak gak terlalu kuning banget gitu Tapi ini beneran Cocok itu Dan sebagus itu Ini ringan banget Coverage-nya dia medium Ini cocok banget sama warna-warna kulit Indonesia gitu Misalnya pake makeup gini Dia beneran nge-set aja gitu Bagus Hasilnya Enggak nge-crack sama sekali Enggak Beneran gak nge-crack sama sekali Dia kayak Yaudah dia kayak sempurna aja nutupnya gitu Di kulit aku ini gak ada efek samping kayak Nunggu jerawat atau beruntusan sama sekali Jadi di kulit aku aman-aman aja Selama aku pake seharian kemarin Selama 6 jam Dia sangat-sangat bagus Aku gak tachep sama sekali 6 jam Sampai di rumah Aku ngeliat kayak di bagian-bagian hidung Paling ilang gitu-gitu doang sih Beb Dan dia bagus-bagus aja Kemarin aku lupa mau nge-video ini sama kalian Karena Aku pas udah sampe rumah tuh beneran kecapaian banget Karena emang beneran seharian Dari pagi jam 10 udah disana Dan malemnya baru nyampe rumah Wah, sorry banget gak sempet kufideoin Harganya aku lupa ngasih tau sama kalian nih Harganya cuma Rp99.000 Udah ada di e-commerce juga Aku belinya di Kakavi kemarin So makasih banyak yang udah nonton Makasih juga yang udah subscribe channel ini Semoga video ini membantu And I'll see you on my next video Bye!